Kabar gembira bagi para pensiunan dan aparatur sipil negara pemberian gaji ke-13 kepada aparatur negara dan para pensiunan penerima pensiun dan penerima tunjangan tahun 2024. Jadi sebentar lagi ini adalah tanggal pemberian atau tanggal mulai dibayarkan gaji ke-13 tahun 2024 kepada aparatur negara dan para pensiunan. Ini adalah tahapan-tahapan pembayarannya dan mulai kapan pembayaran gaji ke-13 itu akan dilakukan. Simak video ini agar Anda bisa mengetahui secara pasti tapan pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dan para pensiunan tahun 2024. Ini kami kutip dari Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Enggaran pada KPPN di seluruh Indonesia. Nota Dinas ini tanggal 14 Mei 2024. Berdasarkan Nota Dinas ini maka gaji ke-13 itu mulai dapat diajukan untuk pembayaran ke KPPN itu tanggal 27 Mei 2024. Jadi mulai tanggal 27 Mei 2024 itu sudah bisa diajukan surat perintah membayar dari satuan kerja Bapak Ibu sekalian kepada KPPN di wilayah kerja. Jadi catat bahwa mulai dapat diajukan permintaan pembayarannya itu mulai tanggal 27 Mei 2024. Sedangkan surat perintah pencairan dana itu diatur dengan ketentuan bahwa apabila surat perintah membayar itu dilakukan mulai tanggal 27 sampai 31 Mei 2024. Maka surat perintah pencairan dana itu akan diberi tanggal 3 Juni 2024. Jadi mulai diajukan tanggal 27 sampai tanggal 31 dan secara resmi akan masuk ke rekening Bapak Ibu sekalian itu tanggal 3 Juni 2024. Sedangkan untuk para pensiunan dan penerima pensiun itu diterbitkan mulai surat perintah pencairan dana itu tanggal 3 Juni 2024 dengan tujuan ke rekening PT Taspen dan ASABRI. Dan selanjutnya dari PT Taspen itu didistribusikan ke rekening para pensiunan. Jadi kalau tanggal 3 Juni 2024 dana akan ditransfer ke PT Taspen berarti diperkirakan beberapa hari kemudian baru dana akan diistribusikan ke rekening para pensiunan. Jadi anda para pensiunan itu akan diterima beberapa hari setelah dana akan ditransfer ke PT Taspen dan PT ASABRI. Ini adalah informasi untuk teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat dan menjadi berita baik untuk para aparatur sipil negara dan para pensiunan, para pejabat negara untuk gaji ke-13 pasun 2020. Oke teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.